Gengs, 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 Gengs Kembali lagi bersama Black Dante disini Dan buat kalian-kalian yang baru aja mampir di channel ini Selamat bergabung disini Oke langsung aja kita akan melanjutkan game Ragnarok Next Generation Yang dimana kemarin ada satu pertanyaan Bukan pertanyaan sih ya Lebih kepernyataan Bahwa ternyata di Ragnarok Next Generation itu Sangat berbeda dengan Ragnarok PC Atau Ragnarok Mobile Eternal Love ya Masalah soal PvP-nya Karena ada yang komen nih Dari akunnya Jimmy Siregar Yang mengatakan bahwa Demi Human itu bukan PvP kak What? Demi Human bukan PvP? Terus apa? Nah ini Di video kali ini gue akan mencari tau soal Kenapa di Ragnarok Next Generation itu PvP race-nya berbeda Sizing-nya juga mungkin berbeda Karena di Ragnarok-Ragnarok sebelumnya ya Race buat PvP itu udah pasti Demi Human Dan size-nya Medium gitu Nah kenapa disini berbeda? Nanti kita akan coba buktikan di video yang satu ini ya Karena gue udah sempet bikin video simulasi Cahaya lah video simulasi Udah bikin video simulasi tentang PvP Yang gue lakukan sama temen satu guild gue Untuk membuktikan bahwa Apakah Demi Human itu berpengaruh terhadap PvP damage Atau size Medium Ya Size Medium itu berpengaruh juga gak terhadap damage untuk PvP Nah ini ada satu video yang udah gue buat sama temen gue berdua Nah ini udah ada di Underground Arena ya Gue akan coba mengajak salah satu member guild Untuk melakukan tes damage Karena disini gue ada equipment Yang untuk mereduce damage demi human Sama beberapa efek deposit card gue Yang udah ada efek damage to medium size-nya Kita akan lihat disini ya Nah disini ya Nah disini ada equipment di head itu Gue pake W doll head Yang punya efek demi human damage radius 5% Nah ini kita akan buktiin ya Kita akan buktiin bahwa Apakah damage radius demi human itu Pengaruh terhadap damage PvP Apakah dia bisa ke reduce ya Nah ini gak pake nih ya Damagenya 1123 1123 itu tanpa headgear yang Ada efek demi human damage radiusnya 5% tuh ya Nah ini udah gue pake nih Nah ini gue pake cuma berkurang 1 poin aja Iya berkurang sih Cuman Kalau cuma berkurang 1 poin Kayaknya gak berarti apa-apa gengs Gak signifikan gitu So berarti menurut kalian gimana Apakah demi human damage reduction itu berpengaruh terhadap PvP Apakah damage demi human damage reduction itu ya Berpengaruh terhadap PvP Nah ini gue coba basic attack nih Ini basic attack gue criticalnya 1600 1600 1600 1606 Kita liat criticalnya aja ya Kita liat criticalnya aja Dengan Oh sorry Tanpa damage to medium Karena gue ada bonus damage to medium 5% ya Dari deposit card Kita liat disini ya Nah ini kita bisa buka aja di awakening ya Kita buka di awakening disini Oke Kita liat di card awakening Karena disini adalah tempat deposit deposit card kalian Kartu album kalian yang udah kalian depo Ada disini semuanya Kita langsung aja pilih ke yang medium Kita liat disini Ini ada beberapa kartu yang udah gue cabut Karena ini dapetin Efek Damage to medium ya 5% 5% Ini kan gede loh Makanya tadi kita liat critical buah pertama kali keluar itu 1606 Coba diingetin ya temen-temen ya Coba diingetin temen-temen 1606 Itu tanpa bonus To medium ya Tapi disini ada petek tadi tambahan ya Berarti gak bisa dijadiin Nah ini ada 5% nih Ini kita bisa liat ya disana ada 5% tuh Karena pas koleksi 5 sama 10 itu dapet 2% dan 3% Jadi dijumlahin jadi 5% ya Tapi tadi gue liat ada nambah pay attack sih Nambah physical attack Jadi mungkin akan berubah pasti Nah jadi 1615 Jadi 1615 dikit banget loh Tapi ini ada nambah pay attack ya Coba gue pastiin lagi di videonya ya Ini kita ulang videonya ya Kita ulang videonya dari Dari depo Nah physical attack nambah 4 doang sih Nambah 4 doang physical attacknya Oh ada physical attack nambah Uh nambah gede 100 poin Kayaknya pengaruhnya dari situ deh Nambah point critical yang barusan ya Nambah point critical yang barusan itu Dari efek deposit Tapi dari plus attacknya Bukan dari damage to mediumnya Jadi kayaknya bener-bener gak berpengaruh damage to medium ya Damage to medium size itu gak berpengaruh terhadap PVP guys Jadi tadi kayaknya ini point critical gue nambah itu Karena ada penambahan efek physical attack Dari tambahan STR-STR tadi ya Dari efek deposit ya Itu ada STR tadi nambah 4 sama nambah 8 Itu sekitar nambah plus 12 STR Dan itu kalau tadi dilihat jumlahnya itu sekitar Ada 64 plus 43 64 plus 43 dan STR 8 Itu kayaknya yang bikin berpengaruh merubah damage-nya Tapi tidak berpengaruh sama medium size-nya Ternyata disini memang bener-bener beda ya Mungkin kan disini di Ragnarok Next Generation itu Ada yang namanya PVP damage radius Di PVP lifesteal PVP damage bonus ya Itu kalian bisa nanti lihat di shadow weapon kalian ya Berarti kesimpulannya ya Kesimpulannya ya temen-temen ya Ternyata ini memang tidak efektif Bukan tidak efektif Tidak berefek apa-apa terhadap player ya Di Ragnarok Next Generation ini Ternyata damage ke medium size Sama damage ke demi human ya Itu tidak berpengaruh terhadap player Jadi harus udah mulai Belajar merubah mindset kalian Terhadap size sama race player ya Ternyata itu berbeda sama Ragnarok sebelumnya Ini sebelumnya gue terima kasih banget Sama akun Jimmy Sirenggar ya Karena kalau lo gak komen di channel kita Kalau lo gak komen di video gue yang waktu Kemarin-kemarin gue buat Itu gue gak akan tau Kalau ternyata damage demi human itu Bukan untuk PVP Oke deh Kayaknya di video kali ini Gitu aja ya temen-temen ya Yang penting gue udah ngebuktiin Gue udah ngebuat simulasi damage Dari tadi yang udah gue buat Sama member guild gue ya Dan mudah-mudahan itu menjadi Perubahan mindset kalian Di Ragnarok Next Generation Karena ternyata disini Gue simpulin lagi sekali lagi PVP adalah PVP Bukan medium size Bukan demi human So thanks for watching And I love it to say Black Dante will be back And I love it to be my brother So thanks for watching